Oke, kali ini kita bahas BMW 7 Series yang baru ya, dan ini yang versi pakai combustion engine, jadi dia 735i M Sport trimnya, kalau yang full electric kan i7. Oke, bedanya kalau yang i7 disini ada ring biru ya, kalau ini nggak ada karena ini versi internal combustion. Untuk grill, nah ini ciri khas BMW ya, Kidney grill yang gede, dan yang 7 Series ini dia ada iluminasinya nih, diantara chrome-nya, mengelilingi grill-nya, dan juga Active Kidney grill, untuk kamera 360, dan ini untuk sensor-sensornya, dan dibawahnya seperti ini untuk meninggan radiator, ini tuh corner sensor juga sampai ke pucuk ya, kita lihat mesinnya dulu, untuk mesin. Nah ini, dia 3000 cc, 6 cilinder ya, udah pakai mild hybrid juga, 48 volt, jadi tenaga sana 286 PS, torsi sampai 400 Nm lebih, 425, ini dia udah dikasih peredam, pembukaan di hidrolis, kiri dan kanan, seperti itu, dan dikasih strutannya juga banyak nih, jadi dia pengendaliannya rigid banget, seperti ini ya engine bay-nya. Oke, setup dulu. Untuk lampu, nah ini yang di atas nih, DRL ya, ketika menyala tanpa scene seperti ini, kalau jadi desain, ya ini gedip-gedip oranya, dia LED, dan udah pakai kristal suara suki juga, infonya. Lampu utamanya, 2 buah LED proyektor, dan dia terpisah ya, antara DRL sama lampu utama housingnya, ini ciri khas basa desain BMW yang kekinan seperti ini. Ini dia BMW LED, ini counter sensor yang di pojok. Oke, ini counter sensor yang di fender ya, karena dia ada 6 di depan, untuk velg. Seperti ini, tutan polis, model berakar, kalipernya M karena dia M-spot, yang depan cakram, bahannya Pirelli P0 ya, untuk profilnya disini 255 R20. Percara di depan tadi, bisa juga ukur. 187 R20 atau ada ru di dalam. Tapi ini bisa pakai AirSus di naik turunin ya. Ini di bawah juga dikasih panel Black Glossy dengan sensor banyak untuk buka tutup pintu dan safety ketika buka tutup pintu otomatis ya. Dan dikasih chrome lagi atasnya. Ini ada badge M. Pion. Ada Xenia yang sudah LED disini. Tangkainya chrome. Jadi satu sama window lainnya yang chrome juga. Kamera 360 nya ada di samping. Seperti itu. Di belakang lemnya cap-lamp juga tentunya ya. Dengan kaliper jadi M, yaitu. Kita lihat di belakang. Di belakang setelah ada antena. M-stop lamp sama rear defogger tentunya. Stop lampnya LED bar seperti ini. Di atasnya dikasih chrome juga. Ini patternnya segitiga-segitiga ya. BMW kekinian kayak begini juga. Di belakang ada antena sensor. Foclamp rapi ya di tengah. Bukan cuma di kanan atau di kiri doang. Yang di kiri itu reflektor. Dia clean. Gak ada kenal pot-kenal pot palsu. Nyalasinya di bawah. Mending gini ya. Daripada dikasih frame kenal pot tapi palsu. Ini lampuran nomornya sudah LED. Kamera 360 ada di bawah. Yang belum BMW. Ini untuk buka. Dia sudah elektrik juga tentunya. Tangkanya rapi untuk covernya tentunya ya. Sini ada gantungan. Kemudian ada tempat ruang penyimpanan yang besar banget. Cuma ini ada bibirnya. Jadi barang harus diangkat dulu. Baru ditaruh. Sini sudah gak tepat penyimpanan apa-apa lagi ya. Ada di pojok sini. Untuk first aid kit. Dan ini gantungan belanjaan lagi. Lampunya di tengah sini. Dia elektris ya. Kursi belakangnya itu. Untuk atur kerbahannya segala macam. Jadi gak bisa dipet. Ya udah segini aja maksimal. Tutupnya dari sini. Bisa sekalian di kunci juga. Nah tuh. Sampai ini banget cara overall. Seinnya yang di tepin bawah ya. Mati hidupnya. Dia berirama. Disini emblem yang 735i. Ini dakter spoiler juga. Jadi khas trim M-sport. Seperti itu. Untuk tangki. Mudah pencet. Untuk masuk. Dan ini ada beberapa cara. Teman-teman ini smart key nya. Ini sensor untuk buka. Otomatis. Di baliknya ini ada tombol. Untuk buka manual. Nah sensor-sensor di bawah ini tuh. Untuk mendeteksi keamanan. Kalau ada orang. Dia gak mau buka. Full. Kita coba yang. Elektris aja. Nah itu. Ini layout dari. Door trim nya. Untuk door trim. Disini banget soft touch ya. Dengan jaitan-jaitan asli. Pengaturan jok elektris disini. Dengan kristal yang disini. Kayak iX. Seti Twitter. Sama speaker di bawahnya. Ini nyala ya kalau malem ya. Dan sini ambient light nya. Juga dari kristal. Ini untuk buka tutup. Power door lock. Ini menu untuk atur. Seti Twitter. Kenyamanan kursi. Posisi dan lain-lain ya. Ini dua memory seat. Ini untuk buka bagasi. Sudah I take mirror. I take rear track. Door lock nya. Disini ya. Ini sekaligus untuk. Sun seat juga disini. Dan ini chat lock. Core window. All auto. Tengahnya ini black glossy. Disini ada ambient light juga. Yang ini juga soft touch ya. Yang bawah ini juga soft touch. Ada speaker. Photo holder sama door pocket. Lampu di pintu. Gak ada di bawah sini ya. Nah ini penutupan sampai atas sini aja. Ini masih bisa. Menodai celana ya. Karena masih ter. Exposed. Ini cuff plate nya. M. Kemudian. Transmisi. Matic ya tentunya ya. Dia ada footrest di pojok. Pedalnya. Sini model organ. Ada tombolnya untuk down. Disitu. Buka. Cut mesin nya disini. Ngumpet dia. Tuh. Tarik dua kali. Disitu ya. Untuk AC arahnya bisa diatur. Dengan tuas disini. Tapi buka tutupnya elektris ya. Pake tombol. Berapa porsi bukanya bisa diatur dari sini. Ini untuk pengaturan lampu-lampu. Dalam kabin. Ini lampu utama sudah auto juga. Ini fog lamp belakang. Dan ini untuk tutup pintu pake tombol. Bisa juga injek rem. Disini pake karbon. Ini bahan juga soft touch. Ada. Head-up display. Kita coba masuk. Coba pake tombol aja ya. Nah seperti itu kurang lebih prosesnya. Oke. Ini dia head-up display nya. Dia juga sudah pake OS 8. Seperti ini. Ini ada konten nya. Apa aja yang mau ditampilin. Seperti ini. Ada navigasi. Musik. Peta. Konten. Ini layout nya. Mau kayak gimana. Dan pengaturan head-up display juga ada disini. Apa aja yang mau ditampilin ya. Tuh. Semoga keliatan ya. Terang soalnya. Ini mau kosong. Tuh. Yang radar. Yang ini. Kompas. Seperti itu. Oke. Selain itu. Dia juga ada. Indikator bensin. Total auto. Sama. Suhu mesin ya. Di kiri. Ini ada untuk. Pedal shift ya. Kalian untuk boost. Lampu. Besar juga dari tuas yang di belakang sini. Sama sein. Disini. Tutupannya. Di kanan ini wiper. Wiper auto. Intermittent variable juga. Sampai deskripsi untuk menaikkan. Di kanan ini ada untuk MID tadi. Sama audistensi. Sobat bluetooth teleponi. Ini stirnya udah dibalut kulit tentunya. Ini stirnya udah dibalut kulit tentunya. Ini dikini untuk cruise control. Seperti itu. Pengaturan stir. Tilt telescopic lengkap. Dari tuas di bawah sini. Dari tuas di bawah sini. Di sini juga dia di emboss M. Kena trimnya M spot. Oke. Di sini dia bertumpuk-tumpuk ya. Di belakang. Di dashboard belakang sini. Ini ada airbag di belakang. Ini tampilan dari central display-nya. Udah gede banget ya. Ini kita close dulu. Nah ini widget-nya. Lampilan awalnya seperti ini. Kita langsung bedah menu utamanya aja. Nah ini isinya ya. Vehicle apps. Apps. Atau ini all apps. Seperti ini isinya. Passenger airbag bisa dimatiin dari sini juga. Nah itu. Driver profile. Mobile device. HP saya nggak mau connect Android Auto-nya. Mungkin terlalu kuno. Jadi dia nggak compatible lagi. Ini personal assistant yang high BMW. Begitu-begitu. Kemudian. Nah itu. Nyaut dia. Ini ada modes. Personal, spot, efficient, expressive, relax. Untuk mode berkendara ya. Ada tombolnya di bawah. Seat comfort. Nah ini masing-masing headrest bisa diatur. Majin naik turun. Bahu maju mundur. Senderen maju mundur. Lumbar support 4 arah. Ini untuk yang sebelah kiri juga. Set bolster. Ketinggian. Sama. Light support. Elektris. Semua dari layar semua. Jadi nggak kebanyakan tombol. Ini untuk comfort entry. Ini set otomatis. Mas. Tapi mesti konek ke driver profile ya. Ini gas. Jadi dia nggak mau. Tapi dia ada. Ini bisa di-save juga di sini. Ya tuh. Driver seat seperti ini. Ini front passenger. Yang belakang. Juga bisa di. Atur dan bisa dikunci dari sini. Tuh. Oke. Live vehicle. Ini ya peringatan-peringatan. TPMS ada di sini. System setting. Date and time. Dan lain-lain. Touchpad. Wireless charging tray. Interior lightning. Leading light. Titiknya mana yang mau di ngalamatiin. Ambient light. Warnanya gimana. Tuh ya. Sudah. Sudah banyak. Yang sekarang. Background light. Sama aksennya gimana. Kalau malem bisa dikurangin otomatis. Biar nggak silo. Cockpit brightness. Bisa diatur juga. Dari situ. Aksen nggak ada tapi. Bisa dimatiin. Untuk AC. Nah ini. Yang di bawah ini. Itu suhu. Dia. Depan dua. Dual zone. Dikiran sesudah masing-masing. Terpanasnya ada di. 28 ya. Standar. Terdinginnya ada di 16. Di sini. Di sini. Arh semburan. Fan speed. Cooler sama heater seat. Itu bisa sendiri-sendiri. Nah itu. Ini yang untuk. Sisi passenger. Arh semburan juga sendiri-sendiri. Fan speed sendiri. Suhu juga sendiri-sendiri. Jadi dia bener-bener. Individual. Untuk maksimalin di atas sini. Seperti itu. Sync jadi single zone. Dan sudah auto. Autonya juga sendiri-sendiri. Jadi bener-bener. Individual. Ini shortcut-nya ya. Climate menu. Ini pengaturan display-nya. Head up display. Door and window. Ini sun blind. Sun shade. Ini juga bisa diatur di belakang. Vehicle key. Tail gate. Driving setting. Driver assistance. Ini ya. Safety warning seperti ini. Ini. Isinya. Mencegah keluar jalur. Ada pak asis juga. Tentunya. Sudah dari BMW yang lama-lama ya. Pak asis. Driving. Ini ada distance control. Seperti itu. Avoid overtaking. Preferred distance. Sensitivitas bisa diatur. Sini lane change assist. Notifikasi juga bisa diatur. Ini feedback-nya. Ke setir juga bisa diatur dari sini. Ini secara asis. Drive support. Parking brake. Snow change. Exterior lightning. Side light. Parking light. Lampu darurat kiri kanan. Ada di sini semua. Nah. Ini ya. Lengkap ya. Di layar semua. Sama additional setting. Sudah auto high beam juga. One touch signal. Ini yang standarnya. Bisa diatur dari sini. Ini kamera 360-nya. Bisa persisi ditampilin. Sama ada predictive line. Mengikuti arah setir. Ini assist view. Untuk cari. Tempat parkir. Car wash view. Juga ada di sini. Ini vehicle status. Yang tadi. Ya. Seperti itu ya. Kurang lebih ya. Ini shortcut yang lain-lainnya di sini. Ini ada ambient light. Di bawah. Kisi-kisi AC. Bisa dibuka tutup. Porsinya dari. Tombol. Touch sensitive di sini. Front defogger. Sama rear defogger ada. Udah. Pasti. Ini hasilnya. Seluruh kristal. Ikut berdenyut ya. Arah AC. Semburan juga bisa di. Atur di sini. Pakai tuas di sini. Untuk buka. Glovebox. Nah itu. Kemudian sudah soft opening. Tapi. Gak bisa buat tutupnya. Tutupnya pakai. Tangan biasa. Ini ada wireless charger. Dua backup holder. Penutupan juga ada soft opening. Ini tengahnya. Ampli closey. Dan jumlah laptopnya di sini ya. Dan ini untuk. Eye drive-nya. OS8-nya. Pakai command control di sini. Ini dari Swarovski juga. Ini phone-nya. Coklat volume. Maju-mudian lagu. Mai modes. Untuk mode berkendara yang tadi. Ini kamera 360. Ini untuk. Intelligent safety. Driver assistance. Dan ini naik turunin air suspensinya. Ini tuas transmisi. Ini pakai kristal ya. Pakai switch. Sudah bukan pakai joystick. Pakai switch. Seperti itu. Pak brake elektrik dengan auto hold. Ini juga empuk. Vaporator One 5-nya. Dibuka. Pembukaan model butterfly. Di bawah ada USB. C2. Lapis karet sama lampu. Oke. Airbag ada di pilar. Pilar. Seat sini fix. Haters ini adjustable ya. Ini bahannya kulit tentunya. Ini juga bisa dipanjangin secara elektris. Nah ini. Pacinya. Ini ada ambient light dari kristal. Bahan soft touch. Pilar blue drew. Dengan airbag. Hand grip simulary track. Visor. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Kayak di kaca-kaca vanity mirror hotel yang mewah-mewah ya. Ini ada card holder juga lengkap tentunya. Disini dia ada lampu. Model sentuh. Atau nyala semua. Juga bisa. Ambient lightnya nyorotnya di atas sini. Dan ini buat bukasan roof. Nanti kita coba buka dari belakang ya. Ini ada indikator passenger airbag. Sepian tengah auto dimming. Visor kanan. Lengkap juga tentunya. Dengan vanity mirror. Dan lampu. Serta. Card holder. Sisi driver masih dikasih hand grip tentunya. Karena driver oriented ya. Ini tampilan dari kabin depan. Nah itu dia. Secara overall ya. Seperti ini. Ini atap panoramic nya yang luas banget. Hand grip simulary track. Dengan hook. Ada mic untuk telepon. Ini ada airbag juga di pilar C. Headrest adjustable. Seluruh kursinya ini adjustable elektris ya. Dia dikasih bantal tentunya. Ini ada sunsheet. Top title ada isofix. Seat belt. Ini kaitan ya. Seat belt. Sini ada headrest. Dan armrest. Amrest. Di armrest ini. Ada tempat penyimpanan ya. Sama dua buah USB C. Lampu. Sini empuk. Kemudian. Dan. Ada dua buah kapoldernya. Dan wireless charger. Oke. Sini ada pator aksesoris. Sama USB untuk ngecas juga. Seperti itu. Ini si back pocket. Semoga kalian punya pesawat pesawat ya. Kisih-kisih AC. Bisa diatur. Dan dibuka tutup. Sini. Ini ada tempat penyimpanan. Dan masih ada. Ponjolan. Di depan. Sini ada tempat taruh. Aksesoris lagi. Sama USB C. Kemudian ada gantungan. AC di pilar B. Bisa dibuka tutup juga. Seperti ini. Serta. Ini yang mantap nih. Ini ada power window. Buka tutup. Order lock. Dan dipakai layar. Jadi. Ini. Headrest nya bisa diatur. Mau kayak gimana. Naik turun. Kayak yang di depan ya. Ini untuk yang di depan. Bisa diatur juga dari sini. Dan bisa launch mode. Pakai ini. Kursi. Depan maju dulu. Headrest naik. Sandaran merebah. Penopang kaki. Keluar. Nah ini. Dia mulai. Membentuk zero gravity. Supaya nyaman. Dan terakhir. Tatakan kakinya keluar. Tatakan kakinya udah gak seberapa gede. Kayak. Yang kasih back pocket itu ya. Dikenari sebelumnya. Untuk mereset. Ini semua. Tengok tombol riset. Dia akan balik semua ke. Posisi. Sebelumnya. Prosesnya. Kebalikan yang tadi ya. Dimulai dari. Tempat duduk. Baru ke tempat duduk depan. Nah itu. Ini semua. Kalau sudah beres. Prosesnya nanti. Dikasih tau disini bahwa itu udah beres. Oke. Udah beres ya. Ini ada fitur pijit juga. Kayak gimana pijitnya. Pecepatan sama intensitas pijitnya. Seat climate control. Cooler sama heater seat juga ada disini. Jadi yang disebelah kanan. Itu juga ada kayak gini. Bedanya dia gak ada. Seat climate control. Launch mode nya ini aja. Volume. Radio. Multimedia. Seperti itu. Ini ada 2 memory juga. Oke. Ini. Kelihatan ya. Multimedia apa yang dipakai. Ini ada display nya ini. Mau berapa. Terang. Wireless charger bisa dimatiin juga. Yang tadi di armrest ya. My modes. Ini juga ada disini. Tapi yang sebelumnya. Spot-spot gitu. Yang berhubungan sama drivetrain gak ada ya. Yang tadi seat. Kemudian. Ini. Jendela-jendela bisa dilihat disini. Termasuk. Sun seat. Yang sini juga ya. Kalau dipencet lagi yang tadi. Dia akan ngelipat. Ini untuk sunset belakang. Ini yang kanan. Dan ini sunroof. Nah nih. Coba open. Jadi ketika prosesnya kebuka setengah. Dia juga setengah. Ketika udah selesai. Ya udah selesai. Ini. Dia akan jadi ambil light juga. Garis-garis ini. Dan. Infonya. Kalau yang versi. Bukan display udah dapet. Ini theater mode. 8K resolusinya. Ini karena buat display. Jadi. Belum pasang ya. Di atas juga ada lampu. Disini. Sama ada ambient light. Nah itu. Ini layout dari door trim. Belakang secara keseluruhan. Ini dia juga bisa close all atau open all. Untuk lampu. Untuk lampu. Lampu. Ini ya. Lampu juga dari layar. Seperti itu. Ada yang reading. Ada yang ambient. Jadi ambient light juga bisa diatur. Nggak usah minta tolong supir. F call. Sama AC. миntan. Seperti itu. Kita coba buka ya. Ini untuk yang manual. Untuk yang otomatis. Seperti itu. jok sudah isofix tentunya jadi ada karbon ini tadi ada ambien lightnya ya ini tadi tatakan kaki yang gak ada si back pocket scuff plate dengan tulisan M ini tadi AC nya ini tampilan dari door trim belakang ada speaker ini power window auto juga tentunya power door lock ini ada ambien light ini untuk buka yang manual secara elektris dan ini yang secara mechanical ya bypass kalau misalnya terjadi sesuai tidak diinginkan jadi speaker nya ini tempat penyimpanan lapis dulu dulu dalamnya lampu di pintu sini dikasih ini juga main soft touch ya bahannya soft touch semua satu door trim oke untuk tutup jadi yang disini yang auto cuma harus mundur ya supaya sensornya gak mendeteksi ada kita terus akhirnya berhenti ini tadi ada akses smart key juga dari sini ada tombol elektrisnya coba lihat yang di depan sini ini juga sama lengkapnya sama sisi driver ya ada dua memory sheet juga seperti ini dan ini untuk mengembalikan seperti semula ada power door lock sama settingan kursi-kursi ini juga pengaturan tadi elektris dari kristal yang di door trim ini untuk matiin airbag nya ada di layar tengah dan airbag nya tulisnya disini kisih-kisih AC ini juga bisa dibuka tutup secara elektris dan diatur secara manual di bawah ini untuk tutupnya kita pelan dashboardnya sepuluh pang depan oke kita coba tutup ya dari sini sudah soft closing juga ya tuh dia nyedot sendiri untuk kunci jadi seperti ini ketika di kunci dia akan nutup kalau ditahan ya coba tahan yang lama tombol unlock nya dia bisa buka semua kaca sama buka spionnya juga ketika ditahan tombol lock kebalikan ya semua kaca tertutup dan spion juga ngelipat untuk buka bagasi ini bisa dari remote atau dari kick sensor ayunkan kaki aja di tengah seperti ini maka dia akan terbuka seperti itu bisa juga tutupnya dari remote atau dari kick sensor lagi tahan yang lama dan harus ditahan ya kalau BMW ya kalau ini dilepas dia macet kalau diceklek udah beres oke terima kasih nonton video saya mengenai BMW 735i M Sport harganya 2.280.000.000 off the road nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya sama kontak marketing oke sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati